Halo selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Ebon Baule Channel Teman-teman saya harap Teman-teman semua dalam keadaan Sehat-sehat selalu ya Dan Kali ini saya ingin sekali Saya ingin Berharap Agar supaya saya bisa berbagi Video kepada teman-teman pemula Khususnya Bagaimana cara Agar supaya kita cepat Melakukan welding atau bagaimana Cara biar kita cepat Belajar mengelas Dan yang Saya bagikan saat ini Itu mengingat Waktu saya pertama Atau awal-awal saya belajar mengelas Dan saya akan Memberikan Teori Sedikit dan juga praktek sedikit Kepada teman-teman Dan Yang teori yang saya Berikan kepada teman-teman itu Adalah Pengelasan Kampu ya teman-teman Pengelasan kampu itu seperti apa Pengelasan kampu itu adalah Ketika kita Ketika kita Mewelding Untuk menyatukan Kedua benda kerja Ya teman-teman Jadi istilahnya Sumpahnya kita punya Dua media kerja Seperti ini ya teman-teman Dua media kerja Seperti ini Makanya Kita akan Menyatukannya Dan itu disebut dengan Kampu Pengelasan kampu Yaitu kita menyatukan Dua benda Ya teman-teman Oke teman-teman Selamat Menyimak video saya ya Baik teman-teman Kali ini saya sudah Siapkan Logam besi ya Ada logam besi yang Saya sudah siapkan Agar untuk mempermudah Teman-teman Bisa Mengerti Dan bisa Memahami ya Dan Istilah yang Saya Berikan kali ini Yaitu Pengelasan Kampu Istilah dalam Pengelasan Yaitu Pengelasan Kampu Apa itu Pengelasan Kampu Yaitu Pengelasan Antara Dua Media kerja Dan kita Satukan Jadi intinya Adalah Kita Menyatukan Kedua Logam Ini Agar Supaya Menyatu Dengan Benar-benar Yaitu Istilahnya Pengelasan Kampu Dan Istilah selanjutnya Adalah Base Metal Apa itu Base Metal Base Metal Itu Adalah Ini Media Kerja Media Kerja Yang akan Kita Las Itu Namanya Istilahnya Base Base Metal Atau Parmental Logam Yang akan Disambung Dan dilakukan Proses Pengelasan Yaitu Base Metal Kedua Media Kerja Ini Oke Teman-teman Dan kita Akan lanjut Pada istilah Berikutnya Yaitu Root Gap Apa itu Root Gap Jarak Antara Dua Benda Yang Akan Dilas Seperti ini Teman-teman Jadi Root Gap Itu Adalah Jarak Antara Media Kerja Yang akan Kita Las Jadi Jarak Antara Kedua Media Itu Yaitu Dari Sini Kesini Yaitu Tengah Tengah Ini Itu Namanya Root Gap Teman-teman Dan ini Adalah Yang Terakhir Yaitu Istilahnya Slug Atau Trug Slug Atau Trug Itu Kotoran Las Ini Ya Teman-teman Itu Yang Dinamakan Dengan Slug Ya Ini Slug Atau Trug Atau Orang Awam Bilang Adalah Tai Lasan Ya Teman-teman Seperti ini Ini adalah Slug Ya Kotoran Las Dan Yang Berikutnya Adalah Weld Metal Atau Hasil Yang Sudah Kita Las Seperti Ini Ya Teman-teman Ini Hasil Yang Kita Sudah Las Itu Namanya Weld Metal Ya Welding Metal Dan Yang Intinya Itu Teman-teman Harus Membedakan Mana Slug Dan Mana Weld Metal Selat Selat Mana Weld Metal Ketika Teman-teman Melakukan Pengelasan Penyambungan Media Kampus Seperti ini Makanya Teman-teman Harus Mengetahui Dulu Membedakan Membedakan Yang Selat Dan Mana Weld Metal Ketika Teman-teman Mengelas Seperti Ini Teman-teman Harus Memantau Teman-teman Harus Memantau Ujung Yang Disini Contohnya Seperti Ini Ketika Teman-teman Sedang Mengelas Teman-teman Sedang Melas Mengfiller Mengisi Kedua Bevel Ini Dan Nyala Api Yang Terjadi Disini Itu Kita Sudah Bisa Membedakan Yang Mana Yang Selat Ini Dan Mana Weld Metal Ini Teman-teman Jadi Intinya Yang Pertama-tama Ketika Kita Belajar Mengelas Teman-teman Harus Tahu Dulu Memahami Dulu Mana Yang Udah Jadi Weld Metal Dan Mana Selat Ini Ketika Teman-teman Sudah Memahami Kedua Kedua Selat Dan Weld Metal Ini Makanya Teman-teman Udah Bisa Memperkirakan Jarak Antara Sisi Kiri Dan Kanan Ini Melalui Selat Ini Ketika Teman-teman Sudah Mengetahui Yang Mana Udah Jadi Selat Otomatis Teman-teman Akan Menggeser Teman-teman Akan Menggeser Elektrode Ini Dan Berikutnya Teman-teman Ketika Kita Melakukan Pengelasan Seperti Ini Usahakan Jarak Antara Media Kerja Media Kerja Dan Elektrode Itu Sebesar Core Wire Ini Sudah Sering Saya Berikan Di Video Sebelumnya Yaitu Jarak Antara Media Kerja Dan Elektrode Ini Sebesar Core Wire Ini Namanya Core Wire Jadi Sebesar Ini Agar Supaya Teman-teman Bisa Memantau Bisa Memantau Slug Ini Dan Weld Metal Ini Supaya Teman-teman Bisa Memantau Makanya Dikasih Jarak Sebesar Diameter Core Wire Sebesar Diameter Core Wire Jadi Kenapa Harus Sebesar Diameter Core Wire Ini Ketika Melakukan Pengelasan Menggunakan Elektrode RB 6013 Atau RB 52U Karena Biar Kita Bisa Melihat Slug Melihat Slug Dan Melihat Weld Metal Hasil Lasan Yang Sudah Jadi Seperti Itu Ketika Kita Melakukan Pengelasan Terlalu Rapat Maka Elektrode Ini Akan Lengket Ya Teman-teman Ketika Terlalu Rapat Elektrode Ini Angkat Akan Lengket Ketika Terlalu Angkat Elektrode Ini Akan Mati Ya Elektrode Ini Akan Mati Begitu Juga Lengket Ini Pun Dia Akan Mati Dan Akan Menjadi Terhambat Pengelasan Kita Ya Teman-teman Makanya Tips Dari Saya Yaitu Yang Pertama-tama Teman-teman Harus Memahami Dulu Mengerti Dulu Harus Tau Mana Yang Sudah Jadi Selaknya Dan Mana Yang Menjadi Welt Metalnya Asil Asam Itu Baik Teman-teman Itu Saja Dari Saya Dan Tentunya Ketika Kita Melakukan Pengelasan Seperti Ini Kita Harus Sesuaikan Dengan Amper Dan Media Kerja Yang Kita Lask Semakin Tebal Media Kerja Yang Kita Lask Maka Semakin Tinggi Juga Amper Yang Harus Kita Pakai Baik Teman-teman Itulah Video Dari Saya Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Teman-teman Semua Yang Intinya Teman-teman Kita Harus Memahami Dulu Karakter Dari Media Kerja Yang Kita Pakai Dan Kita Harus Menyesuaikan Amper Seberapa Amper Dan Sesuai Dengan Ketebalan Media Kerja Yang Kita Pakai Semakin Tebal Media Kerja Yang Kita Kerjakan Maka Semakin Tinggi Juga Amper Yang Harus Kita Pakai Ketika Kita Melakukan Welding Atau Kita Melakukan Pengelasan Dan Teman-teman Seperti Biasa Trik Dari Saya Yaitu Jarak Antara Media Kerja Dan Elektroda Itu Sebesar Core Wire Sebesar Diameter Elektroda Ini Sebesar Core Wire Kenapa Harus Besarnya Sediameter Core Wire Ini Agar Supaya Kita Bisa Melihat Mana Yang Selat Atau Kotoran Dari Las Itu Atau Terak Dari Las Seperti Orang Awam Bilang Tai Las Dan Juga Kita Bisa Melihat Mana Yang Weld Metal Atau Hasil Pengelasan Yang Sudah Kita Las Baik Teman-teman Semoga Video Ini Bermanfaat Selamat Sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh